Intro Bagi kamu pengguna Samsung harus tahu 15 fitur dan kode rahasia ini Teknologi saat ini sudah berkembang pesat Tak ayah sejumlah fitur ditambah oleh produsen untuk memudahkan si pengguna Namun selain fitur, terdapat kode-kode yang dapat dipakai untuk mempercepat kerja ponsel Anda Jika hapim bermerek Samsung, samprodusen juga punya sejumlah rahasia yang masih belum banyak dari kamu yang tahu Berikut 15 fitur dan kode rahasia di hapim Menggeser tombol kontak untuk menelpon atau mengirim pesan singkat Kamu tidak mau ribet saat buru-buru menghubungi teman atau keluarga maupun bukan? Nah, ternyata bagi pengguna Samsung, terutama Galaxy S4, bisa menggunakan fitur menggeser kontakmu ke kiri dan kanan Ketika kamu telah menemukan kontak yang kamu mau, kamu bisa menggeser kontak-kontakmu ke kiri untuk mengirim pesan singkat Dan jika ingin menelpon, kamu tinggal menggeser ke kanan Mode sarung tangan Untuk kamu yang sehari-harinya menggunakan kendaraan bermotor dan menggunakan sarung tangan, pasti fitur ini bermanfaat Kamu bisa meningkatkan sensitivitas sentuh layar ponselmu Fitur ini dapat memudahkan kamu saat harus mengetik dengan tangan yang terburungku sarung tangan Screenshot tanpa menekan tombol di HP Memang banyak orang yang sudah terbiasa menggunakan tombol home dan volume bawah untuk men-screenshot Namun, kadang kamu kesulitan untuk mengambil gambar tampilan HPmu saat buru-buru Untuk fitur ini, kamu bisa menggunakan pump swipe atau pump motion yang ada di Samsung Galaxy Danu Untuk mengaktifkannya, kamu perlu ke menu setting Untuk Galaxy S3 Pilih setting, motion, lalu pump swipe to capture Untuk Galaxy S4, pilih my device, motions and gestures, pump motion, lalu capture skin Untuk Galaxy Note 3, setting, controls, pump motion, lalu capture screen Untuk Galaxy S5, SC and S6H, Note 4 and Note 4H, pilih setting, motion and gestures, pump swipe to capture Kamu ingin menjalankan dan menampilkan dua aplikasi sekaligus di HP? Menggunakan fitur multi-window, Samsung Galaxy Moe mampu tempelkan dua aplikasi secara bersamaan dalam satu layar Dengan menuju setting, lalu device atau display, kemudian pilih multi-window Maka kamu bisa mengerjakan keperluanmu dengan dua jenilah aplikasi berbeda Membuat ponselmu memilih foto-foto terbaik untukmu Ketika mengambil foto dengan kamera HP Dengan kamera HP, kamu punya fitur yang memungkinkan untuk mengambil banyak foto dalam sekali tekan Ketika hasilnya keluar, akan ada hasil-hasil yang kurang memuaskan Fitur ini terutama bagi pengguna Galaxy S4 disebut dengan best suit Kamu tinggal membuka aplikasi kamera, lalu menekan tombol mode dan memilih best suit HPmu akan memilih sendiri foto-foto itu Fitur akses pengaturan dalam sekejap Kamu hanya perlu mengesekkan dua jarimu ke arah bawah di layar satu sebar HP Samsung Maka opsi setting yang cepat akan muncul Dengan fitur ini, kamu bisa mengatur wifi, bluetooth, serta opsi-opsi penting HPmu Kode akses untuk melihat versi software Dengan menekan bintang bagar 94 kali, bagar, ponsel Samsungmu akan langsung menunjukkan versi dari software yang kamu gunakan dalam HP Kode pagar bintang 3849 bagar untuk reboot ponsel Ketika performa HP Samsungmu tidak dalam kondisi primah atau terkesan lambat dan berat Kamu bisa menggunakan tombol tersebut untuk merebot HPmu dengan segera Mengunci HPmu dengan sidik jari Belum banyak yang tahu bahwa HP Samsung mereka dapat dikunci dengan sidik jari Terutama Galaxy S5 dan 6H Kamu bisa menggunakannya dengan cara membuka setting Lalu memilih lock screen and security Kemudian memilih fingerprint di Galaxy S6 or S6 Edge Untuk S5, kamu hanya perlu buka settings dan menu finger scan Melacak HP Samsungmu yang hilang Untuk menjaga-jaga kondisi ponsel hilang Ada bagi kamu tahu IMEI atau International Mobile Equipment Identity IMEI adalah sejumlah angka yang menunjukkan kode HP Samsung kamu Untuk mengaksesnya, tekan bintang bagar 9998246 bagar Kode tersebut berguna untuk menunjukkan informasi sisa memori dan baterai HP Samsungmu Fitur mode untuk anak Untuk mode ini disebut Gates Mode Fitur ini dapat ditemukan di seri Samsung Seperti Samsung Galaxy S6, Tab dan Note 4 Dengan menggunakan fitur ini, kamu bisa mengatur aplikasi apa saja Dan berapa lama mode ini diakses Ketika kamu meminjamkan ponselmu ke sepupumu yang masih kecil Sebelumnya kamu bisa membuka setting lalu memilih Gates Mode Cari tahu serial number HPmu Dengan menggunakan kode bintang-bagar-001-pagan Kamu akan dapat mengakses serial number ponsel Samsungmu Nomor tersebut berguna saat kamu ingin mendaftarkan perangkat Samsung ke situs resmi Samsung Ingin tahu kapasitas penyimpanan Samsungmu Kamu hanya perlu memakai tombol bintang-pagan 8999-636-pagan HPmu akan menunjukkan kapasitas penyimpanan perangkatmu Bukan hanya sidik jari, wajahmu juga bisa digunakan untuk mengunci ponsel Dengan ponsel saat ini memiliki kamera di bagian depan Fitur ini pun dirasa perlu untuk dimasukkan Bisa diakses di Samsung Galaxy dan Note Perangkat ini dapat diaktifkan dengan setting Kemudian lock screen dan memilih face unlock Terdapat beberapa perbedaan di setiap ponsel Berikut caranya Untuk Galaxy S3, pilih settings Lock screen, screen lock, face unlock Untuk Galaxy S4, pilih settings My device, lock screen, screen lock, face unlock Untuk Galaxy Note, pilih settings Security, screen lock, lalu face unlock Dan untuk Galaxy Note 2, pilih settings Lock screen, screen lock, lalu face unlock Banyak bukan fitur-fitur bermanfaat untukmu dengan Samsungmu? Jawabannya yang ketahui lebih jauh tentang perangkat komunikasimu Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu Terima kasih telah menonton!